Intro 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 Si stick itu Bismillah coba ini ya Intro Guys jadi hari ini tuh bener-bener Penjalanan posa gue yang penuh dengan cobaan Di bulan Ramadan ini Tadi pagi baunya pas banget udah mau imsak Tapi alhamdulillah masih bisa sahur walau ala kadarnya guys Terus tadi mau meeting sama klien Eh wifi nya malah bermasalah Ditambah lagi hari ini lagi panas banget Alhasil harus jadi ketinggalan Meeting nya tapi harus tetap sabar Di bulan Ramadan ini guys Gue tuh banyak belajar bukan cuma sabar Tapi juga harus happy menjalankan ibadah puasa Walaupun kadang banyak cobaan yang menguji emosi Tapi bawaannya harus happy biar tetap dapet berkah Di bulan Ramadan ini guys Allah Alhamdulillah buka puasa Ayo ayo buka puasa guys Ayo 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 Ngeteh dulu Ngeteh dulu kita Ngeteh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah guys Nah disalah-salah waktu ini gue tuh suka banget ngambil es krim nih Nah ini dia yang gue lagi suka banget Saatnya Joyday Crunchy Chocolate Malt Nah ini dia guys Uh lah kita cobain ya Guys ini Joyday rasa Crunchy Chocolate Malt Ini es krim susu rasa vanilla Dilapis di chocolate malt yang crunchy Dan ada chocolate bar premium di dalamnya Bener-bener ada kejutan di setiap lapisannya Paling enak di bulan Ramadan ini Makannya sambil berbagi Yang satu ini juga sama Ada crunchy dari chocolate maltnya Tetapi isinya ada rasa blueberry yang enak banget Nah biar kalian tetap happy dan semangat selama menjalani ibadah puasa Nah jangan lupa untuk selalu sedia es krim Joyday dirumah Buat jembilan habis buka puasa Belinya juga gampang Es krim Joyday bisa kamu dapetin di warung, toko, atau supermarket terdekat Lewat online juga bisa loh Nah sekarang gue pengen lanjut surat isya dan taraweh Allah Di episode kali ini gue pengen bikin menu yang spesial guys Di depan gue sudah ada steak wagyu Wagyu Australia Marbling MB9 Dan ini beratnya 1,6 kg guys Tuh kalau misalnya lihat tuh Kurangnya segini, tebelnya segini Yang spesial gue bakalan masak steak ini Habis itu kita lapisi dengan emas guys Wah jadi ini tuh steak sultan mengalahkan Steaknya South Bay Oke, ini harus aja kita wrap dan kita asepin dulu Habis itu baru kita sear Oke, pertama kita keringkan dulu guys Nah Tebel banget Bener-bener liter ini tebel tuh Pertama-tama kita minyakin dulu Dan sekarang kita tuangkan wrapnya guys Ini wrapnya Ini ya bumbu wrapnya itu simple biasa Sering ada di video gue Semua bagian harus terwrap dengan baik dan benar Sisi selanjutnya Gue pengen dia itu flavorful guys Jadi bumbu wrapnya itu gak cuman black pepper doang Gak cuman garam dan black pepper doang Oke Dan si lemaknya Oke, sudah Sekarang kita siapkan grillnya Langsung kita eksekusi guys Peace Peace Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Kata każdy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita lapisi emas si samyangnya guys kayaknya cuma gue ya konten kreator yang melapisi samyang dengan emas guys oke guys ini dia samyang dan steak sultan alatan buikun sudah jadi yuk langsung aja kita cobain kalian penasaran kan gimana rasanya emas yang bisa dimakan oke kita langsung ke studio makan guys di depan gua bukan lagi terlihat seperti makanan ya tapi seperti bongkahan emas wuhh apakah berak gua nanti bakalan keluar emas yola kita cobain sebelum makan kita baca doa-baca doa amin ini samyangnya mending gua aduk dulu ya biar menyatu dengan emas ya guys yuk langsung kita cobain dulu nih guys mana dulu kita cobain ya cobain dulu nih steaknya dulu nih steak emas kita bertambah buat kalian mantap bismillah coba ini anak wuhh insyaallah hmmm ini rubbing itu bener-bener pas rasa smoky nya tuh dapet dan itu umami banget gurih dagingnya lembut ini kalo gue beli jujur ya ini si emasnya itu gak kontribusi rasa sama sekali dia cuman keliatan looknya doang seperti expensive guys makanya steak di salt bay itu yang emas itu harganya mahal banget menurut gua sih kurang worth it ya soalnya emas ini cuman memberikan kesan eksklusif tapi tidak membantu segi-segi rasa misalkan ya coba ini ini ada emas ini tuh ini lemak ini guys hmmm wah ini si sambiannya hmm 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 terus enak banget yang bener ya emasnya gak kontribusi rasa sama sekali gak keliatan lebih demi look doang sih medium rare bagian itu lembut banget lemaknya langsung kayak nyes di mulut gitu pokoknya steak semakin bagus lagi ya itu masakan semakin gampang guys enak tepain aja asal jangan well done ya simon hmm hmm um Baik Gue pengen tambahin lagi saus amyak nih guys Ini steak Steak dengan saus amyak tuh perfect banget Cukup bicaranya kita fokus makan Boleh Bduaan Bduaan S Bak ada silver skin disini di silver skin itu dia agak ini guys keras guys silver skin udah hilang Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton